Intro Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, dan Jajaran Polres Majalengka Jawa Barat menyisir setiap toko penjual makanan kemasan kaleng yang telah dipastikan mengandung parasit cacing di sejumlah pasar tradisional. Dari hasil sidak yang dilakukan, petugas mengamankan dua merek kaleng makarel atau sarden, yaitu merek botan dan ABC. Sebanyak 120 kaleng yang diduga terindikasi cacing oleh BPOM. Petugas meminta pedagang untuk menarik jenis merek makanan kaleng tersebut untuk tidak dijual dan dikembalikan kepada distributor. Petugas juga mengimbau kepada setiap pedagang untuk lebih teliti dan menolak jenis makanan kaleng yang sudah dilarang oleh BPOM yang diduga mengandung parasit cacing. Pedugas secara berkala akan terus memonitoring pasal tradisional dan modern untuk memastikan tidak ada lagi peredaran makanan kemasan kaleng yang dilarang dikonsumsi di masyarakat. Kemarin dengan jajaran dinas terkait, yaitu dinas kesehatan, dinas pangan, dan menutup dari kepolisian Polres Majareka. Dan monitoring kami yaitu ke pasar Kadipaten. Memang tadi kita temukan beberapa contoh ikan kaleng makarel. Dan kita sudah sampaikan sosialisasi bahwa kita ada beberapa jenis yang ada kode MD dan ML dari 27 produk ikan kaleng dan kemasan yang beredar di pasaran. Kita sudah sarankan dengan nomor batch dan jenisnya untuk di sementara, untuk sementara tidak diperjuabilikan. Dan Alhamdulillah tadi dari pihak pedagang telah mengemas untuk disimpan di gudang dan selanjutnya akan dikomunikasikan dengan pihak distributuan. Ini kurang lebih 120 kaleng, ukuran kecil. Itu berbagai merek Pak. Dari merek ke 2 merek botan dan ABC. Dari Pencaringka Jawa Berat, Edward Tribrata TV, Salam Tribrata. Dari pencaringka Jawa Berat, Edward Tribrata TV, Salam Tribrata TV.